Pak Mahfud, penanggapan Joko Chandra akhirnya berhasil dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tanggapan Anda Pak Mahfud? Saya tidak kaget ya, karena operasi ini dirancang itu sejak tanggal 20 Juli. Jadi 20 Juli yang lalu saya itu mau mengadakan rapat lintas kementerian dan aparat penegak hukum untuk membuat rencana-rencana penangkapan. Tetapi sebelum rapat dimulai, rapat itu saya rencanakan malam jam 5, 5.30 sore. Tapi siangnya sekitar jam 11.30 Kabar Restrim datang ke kantor saya melapor polisi siap melakukan langkah-langkah dan sudah punya senario yang harus dirahasiakan. Sehingga yang tahu pada waktu itu, menurut Kabar Restrim, hanya Kabar Restrim, Presiden, dan Menko Pelukam. Dan malam itu juga, Kabar Restrim berangkat ke Malaysia, tanggal 20 itu. Saya diberitahu skenario-nya apa yang akan dilakukan, ketemu siapa, dan sebagainya. Saya yakin bahwa itu akan berhasil, maka saya sejak tanggal 20 itu lebih banyak menghindar bicara soal teknis penangkapan Joko Jandra. Meskipun media selalu bertanya setiap hari, karena menurut saya hanya tinggal menunggu waktu. Dan waktu itu sudah tiba, malam ini, tibanya. Ya, Pak Mahfud, dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Juli 2020 ada rentan waktu 10 hari setidaknya. Sebenarnya skenario-nya seperti apa, Pak Mahfud? Sampai akhirnya Joko Jandra berhasil ditangkap? Oh begini, kalau soal skenario itu, saya bersepakat dengan Baris Krim dan Kabul Ri untuk tidak memberitahukan skenario-nya ke masyarakat. Pokoknya waktu itu kita operasi jalan, taunya berhasil. Jadi saya tahu detail-detail skenario-nya pada waktu itu, tanggal 20 itu. Saya diberitahu akan ketemu siapa, bagaimana menangkapnya. Sehingga sejak siang tanggal 20 itu saya sudah menganggap tugas saya sudah 90 persen lah selesai. Tugas mengkoordinasi. Nah tugas melaksanakannya, saya percaya sepenuhnya bahwa Pak Listio yang datang kepada saya waktu itu dengan wajah serius, meyakinkan saya bahwa ini akan berhasil.